Intro Singkita rumah antara sekelompok massa dengan wakil wali kota Batam Rudi akhirnya berujung bentrok saat di pengadilan negeri Batam melakukan eksekusi terhadap 2 unit rumah mewah di perumahan Rosdell Batam Center, Rabu Pagi Sebelumnya petugas pengadilan negeri Batam dan pihak polisian sempat 2 kali menunda eksekusi karena sejumlah massa bertahan di dalam rumah tersebut Dalam eksekusi ketiga ini petugas yang baru sampai di lokasi langsung dihadang oleh massa yang membuat blokade dari blok kayu dan bangku Bahkan beberapa massa sempat membakar sepanduk guna menghalangi petugas yang memaksa masuk Selain itu beberapa wanita dan anak-anak juga terlihat terinjak-injak saat petugas berusaha mengamankan beberapa massa yang memberikan perlawanan Untuk diketahui, justru kepemilikan rumah ini bermula ketika pihak yayasan mengklaim bahwa mereka mempunyai surat resmi dari orang pertama yang merupakan warga negara Singapura Namun di tengah perjalanan, Wakil Wali Ketabatan Rudi mengangkum mempunyai surat resmi kepemilikan rumah yang dikuatkan dengan keputusan pengadea Akhirnya dua umur rumah itu berhasil dieksekusi setelah 2 kali dipunda karena adanya perlawanan dari sejumlah massa Fernando Serret melaporkan dari Batam Terima kasih telah menonton! selamat menikmati